Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi hari ini kita akan bahas tentang turunan turunan parsial oke nah sebelumnya ketika kita masih semester 1 semester 1 itu kan pembahasannya tentang turunan biasa nah turunan dengan satu fungsi, ketika dia dibilang parsial berarti fungsinya tadi itu memiliki 2 variable maaf, tadi turunan yang sebelumnya turunan awal kita memuat satu fungsi dengan satu variable, nah kali ini kita akan bahas tentang satu fungsi dengan dua variable dia fx,y itu ketika dia dua dimensi nah fx,y,z ketika dia tiga dimensi atau bahkan ada empat variable ya x,y,z,w, dan seterusnya, nanti itu kalau misalnya lebih dari tiga kita akan bahasnya di turunan parsial order tinggi kita bahas untuk dua dimensi dan tiga dimensi pada rumus turunan biasa turunan sebelumnya dia kan fungsinya gini melihat kepada limit h mendekati 0 fx tambah h kurang fx per h gini ya nah kalau misalnya saya contohkan gini kita ngulang sedikit aja 4x tambah tiga oke ini yang awal jadi ketika dia turunan dari si x ini ini kan sama kayak y sama dengan gitu ya ini kan satu fungsinya satu nah ini fungsinya udah dua dan ini fungsinya tiga dan seterusnya jadi kalau satu terhadap x fx berarti diturunkan si x nah kalau kita langsung berarti dia jawabannya empat kita coba pakai limit ya limit mendekati nah ini penjelasan kenapa dia dari limit mungkin sudah dipelajari di semester satu oke f nah x nya itu berubah x tambah h berarti empat x tambah h tambah tiga ini yang pertamanya terus dikurang fx fx biasa fx 4x tambah tiga turunnya per h ini akan menjadi limit limit h mendekati 0 limit h mendekati 0 ini jadi 4x tambah 4h ditambah tiga dikurang 4x dikurang tiga kenapa kurang tiga karena kali ke dalam per h ini sebenarnya limit h mendekati 0 4x kurang ini 4x 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 habis ya ini 3 min 3 tinggal 4h per h ini habis jadi limit h mendekati 0 dari 4 akan menjadi 4 ingat rumus limit bahwasannya ketika limit x mendekati a pada k maka dia akan hasilnya jadi k karena tidak ada yang berhubungan dengan hasil limit sama tidak ada hanya dia 4 berarti turunan dari 4x tambah 3 itu hasilnya sama dengan 4 atau secara secara langsung nah ketika dia dua dimensi maka ini x ditambah h koma y ketika dia ini kan dua dua ya ada ada x ay nah ini kita satu-satu diturunkan fx terhadap si fx koma y ini ya fungsi awalnya diturunkan terhadap si x ini kan ada dua atau fx koma y diturunkan terhadap si si nah ini bukan ini ini bacanya do jangan nulis gini ya beda dengan gini ini do bacanya oke nah ketika dia tiga berarti ada tiga biji di fx koma y koma z per do do z kalau misalnya do z do x do x do y do y nah ini ada rumusnya lagi oke ini dulu ya kita apain saya misalkan ke contoh aja dulu langsung ya misalkan gini fx koma y x kuadrat y ditambah 3y kuadrat ini ada nilai ada variable x dan variable y nah kita mau cari ini turunan terhadap si x dulu terhadap si si x artinya ketika kita melihat turunan ini ada dua fungsi dua variable seperti ini maka kalau kita turunkan terhadap si x maka si y ini sebagai konstanta jadi misalnya gini kayak 3x kuadrat ya berarti 3 tetap 3 kan gitu nah yang lain selain si x ini dia akan menjadi konstanta atau nilainya tetap ya gak gak ada gak ada kita ubah gitu yang kita ubah yang kita turunkan terhadap yang diminta pada soal yang diminta terhadap si x maka yang kita turunkan si x x kuadrat turunannya apa 2x 2x y nya ini tetap kenapa karena dia dianggap sebagai konstanta nah yang di sebelahnya lagi ini gak ada x nya berarti x nya 0 kan nah maka gak perlu ditulis lagi jadi tinggal 2x ini 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 untuk cara yang langsungnya kita coba dengan yang limit dengan penekatan limit h mendekati 0 tadi kan rumus awalnya ini x tambah h dikurang fx tambah dikurang fx berh berarti sini kita akan menjadi fx tambah h nah karena ada fxy yang yang berubah pada si x aja maka x ditambah h y nya tetap dikurang fxy semula per h oke limit h mendekati 0 fx tambah h berarti segala bentuk x ditambah dengan h berarti disini jadi x tambah h kuadrat g oke x kuadrat dah disini kan gak ada x yang disini gak ada x kita buat tambah 3y kuadrat dikurang tulis yang aslinya x kuadrat y ditambah 3y kuadrat per h limit h mendekati 0 ini ini kuadrat berarti x kuadrat tambah 2x h tambah h kuadrat baru dikalikan dengan si y ditambah 3y kuadrat dikurang x kuadrat y dikurang 3y kuadrat per h limit h mendekati 0 dari x kuadrat y ditambah 2x y h ditambah y h kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurang x kuadrat y dikurang 3y kuadrat per h ini ada yang bisa mati oke 3y oke tinggal ini ini akan sama dengan limit h mendekati 0 y y h y h nya kita keluari h 2x y tambah y h sama sisi per h biar bisa mati oke ini h nya 0 berarti y x 0 tinggal 2x y sama ya nah carcepnya langsung aja yang kayak tadi ini kan alur alur dia menentukan dari si limit tadi nah berikutnya si y ini kan terhadap si x kita coba yang model langsung df x y terhadap si y berarti kita perhatikan turunan yang mau diturunkan si y ingat ya variable y karena terhadap si y si x berfungsi sebagai konstanta nah yang pertama y nya ini kan pangkat 1 y aja turunan dari y adalah 1 1 gak harus kita tulis karena dia berkawan dengan si x x tinggal tulis x kuadrat aja ditambah ini gak ada x nya jadi yang langsung aja ya 6 y oke nah kalau kita pun cara cari pakai limit dia akan sama tapi coba aja kalau misalnya apa buat pakai cara limitnya oke saya mau coba pakai sin costan ya nih sebenarnya rumus turunan itu banyak ya banyak bisa dicari di internet rumusnya apa-apa aja tapi beberapa yang mau saya buat disini turunan biasa kayak sin sin x turunannya itu cos x oke nah cos x turunannya min sin x sebetulnya kebalikan dari diferensial di semester 1 udah dibahas itu awalnya itu limit terus ke apa turunan terus ke integral itu sambung menyembung terus len len x sama dengan akan menjadi square x terus apalagi e pangkat x sama dengan e pangkat pangkat x nah kalau cara substitusi seperti ini misalnya sin x kuadrat y sama dengan y aksennya akan menjadi sin menjadi cos cos x kuadrat nah ini ini kayak substitusi sebenarnya dia metode turunan menggunakan substitusi substitusi kan misalnya apa ya p p sama dengan x kuadrat nah p aksen sama dengan 2 2x turunan dari ini ini kan kita bisa buat p p ya nah dulu saya hapus dulu ini p sin p akan menjadi p aksen sin cos p gitu gitu jadinya jadi kalau misalnya cuman kalau sin x aja itu gak perlu disubstitusi ya jadi artinya gini berarti y aksen yang disini dia akan menjadi ini dulu kita turunin berarti cos x kuadrat nah kemudian yang si u ini si v ini jadi 2 2x oke nah saya coba soal yang trigono mungkin agak bingung ya z sama dengan x kuadrat sin x y x y kuadrat oke nah disini ada 2 2 fungsi fungsi yang pertama x kuadrat fungsi yang kedua fungsi yang pertama x kuadrat fungsi yang kedua sin x y kuadrat oke nah kita anggap ini sebagai u ini sebagai v untuk menentukan pada fungsi mana yang kita turunkan nanti dia beda hasil turunannya lihat ya rumus dulu ketika turunan eh rumus biasa untuk turunan biasa sorry rumus untuk turunan biasa jadi yang pertama gini jika y sama dengan u kali tambah v maka y aksennya u aksen tambah v aksen jika y sama dengan u kurang v maka y aksennya u aksen kurang v aksen nah ketika y sama dengan u kali v maka y aksennya u aksen v tambah u v aksen ini udah dijelaskan ya awalnya dari mana pada semester 1 sebenarnya jadi sebenarnya kita cuma ngulang sedikit aja untuk bisa lebih paham y sama dengan u per w u per v maka y aksen jadi u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat ini ya pembentuk dari rumusnya rumus awal turunan jadi ini kan kali u kali kali v nah kita minta apa yang pertama misalnya do ng si x koma y turunkan terhadap si x perhatikan terhadap si x nah ketika si x berarti u nya ini u aksennya jadi apa 2 2 x u aksennya menjadi 2 x karena terhadap si x ini x kuadrat nah yang v aksennya ini ingat v aksen kita buat sin menjadi cos cos x y kuadrat nah x y kuadrat kita kan diturunkan terhadap si x ya terhadap si x berarti y ini sebagai konstanta kita tulis aja y kuadrat nah x turunan x adalah 1 jadi gak perlu tulis jadi ini adalah u nya dan ini v nya untuk si dx kita buat jadi u aksen v tambah u v aksen u aksennya berapa 2 x v nya berapa sin x y kuadrat u nya berapa x kuadrat u aksennya y kuadrat cos x y kuadrat oke nah saya coba yang y nya kita turunkan terhadap si y do f x y terhadap si si y maka u aksennya berubah lihat u disini x kuadrat karena diturunkan terhadap y berarti y nya kan gak ada berarti jadi 0 berarti u aksennya sama dengan 0 v aksennya gimana tetap sin menjadi cos x y kuadrat nah disini x y kuadrat kita turunkan terhadap y berarti y kuadrat x nya tetap sebagai konstanta y kuadrat berarti 2 2y oke ini akan menjadi u aksen v tambah u v aksen u aksennya berapa 0 0 dikali v apapun dikalikan dengan 0 hasilnya akan tetap jadi 0 jadi kita gak perlu tulis lagi ya sekarang u punya x kuadrat v aksennya 2 x y cos x y kuadrat ini bisa kita kalikan 2 x pangkat 3 y cos x y kuadrat oke sampai sini bisa paham ya oke sekarang kita masuk pada fungsi dengan 3 variable berarti f x y dan z nah ini kita turunkan satu-satu kalau dipakai satu-satu berarti do x y z terhadap si x x y z terhadap si x y z terhadap si si z oke 3 ya 3 rumus terhadap si x terhadap si y dan terhadap si z ini saya contohkan gini contohnya f x y z sama dengan x y kuadrat z oke ini ada 3 x y dan z oke kalau cari kepada si x nya ini rumusnya cari ke x nya berarti y dan z bersifat konstanta jadi gak dianggap kita anggap dia jadi apa ya jadi sesuatu jadi kayak seperti angka gitu nah kita fokus pada si x karena diturunkan terhadap x x nya disini x aja turunan dari x apa 1 berarti gak perlu ditulis y kuadrat z kalau misalnya kita takut gitu ya udah tertulis belum tulis aja dulu yang menjadi konstantanya oke yang kedua ini diturunkan terhadap si si y nah y nya ini yang kita turunkan dan x z itu hanya sebagai konstanta kita tulis aja x z nih kita tulis ya x nya 1 j nya 1 ini kan y kuadrat turunan dari y kuadrat adalah 2y oke sekarang si si z z berarti x dan y sebagai konstanta z nya 1 udah kita buat aja je je z turunan dari z 1 gak perlu ditulis inilah dia hasilnya kalau misalnya kita pakaikan ke limit bentuknya jadi seperti ini fx y z ini mau kita turunkan terhadap si si x misalnya berarti limit h mendekati 0 f x nya dan y nya tetap konstanta z ditambah h dikurang f x y z per h jadi kita masukkan jadi kalau misalnya untuk yang pertama limit h mendekati 0 dari meni dari yang ini maka akan menjadi x nya 1 itu ya tetap x tambah h y kuadrat z oke ya dikurang x y kuadrat z fx nya tetap fx y z nya tetap per h limit h mendekati 0 x y kuadrat z ditambah y kuadrat z h dikurang x y kuadrat z per h ini mati karena sama berarti tinggal y kuadrat z h h nya habis ya kebawah h mendekati 0 y kuadrat z h per h h nya habis berarti tinggal y kuadrat z sama ya dengan yang pertama ini bisa untuk latihan dilanjutkan untuk y dan z selanjutnya untuk derivatif atau turunan total turunan total itu berarti dia dari turunan misalnya untuk 2 variable terhadap x ditambah turunan fungsi x terhadap y kalau 3 variable tambahkan x y ini koma z karena 3 z per d jadi kalau misalnya soalnya seperti ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama 0 misalnya w sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat atau saya bisa buat yang ke awal aja sama dengan fx y z jadi ini kalau kita turunkan terhadap cx x berarti jadi 2x yang lainnya jadi 0 karena tambah ya kalau kali tadi x kuadrat y kuadrat z kuadrat kali ini bisa jadi y kuadrat j kuadrat sebagai konstantan karena disini tambah berarti seperti rumus yang di awal rumus awal ya gak ada ya rumus si awal kalau ketika dia ditambah yaudah u asen u u jadi u asen v jadi v asen nah disini dia gak ada cx gak ada c y jadi 0 0 jadi tinggal 2x nah turunan terhadap si y berarti jadi 2y dan terhadap si z berarti 2z nah derivatif total berarti total dari turunan yang si x turunan y dan turunan si z berarti totalnya 2x tambah 2y tambah 2z oke sampai disini ya 1x 1x 2x 2x